Orang pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada hari Selasa mengatakan bahwa hampir semua rumah sakit di Jalur Gaza telah berhenti berfungsi setelah serangan udara yang menghancurkan di Kempengsi pada malam Natal. Berbicara dari Pusat Operasi Kemanusiaan Bersawa di Rabah, Sean Kezi menceritakan apa yang ia gambarkan sebagai pembantaian ketika sejumlah besar orang yang terluka parah tiba di rumah sakit Al-Aqsa di Pusat Gaza. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa pemboman yang terus berlanjut di Gaza Tengah telah merenggut lebih dari seratus nyawa warga Palestina sejak hari Minggu. Kantor tersebut mencatat bahwa Israel telah memerintahkan beberapa warga untuk pindah ke sana. Sebanyak 240 orang dilaporkan terbunuh selama 24 jam terakhir. Menurut para ahli kampanye militer Israel di Gaza saat ini merupakan salah satu yang paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Terima kasih telah menonton!